Serangkaian tembakan roket dari Hizbuloh memicu sirine di wilayah Israel Tengah dan Utara pada selasa pagi waktu setempat, 22 Oktober 2024. Hizbuloh mengklaim bahwa kelompoknya menargetkan baterai Iron Dome yang terletak di Tel Aviv dan kantor unit intelijen militer rahasia Israel 8200 yang terletak di pinggiran kota Glilok. Terlihat dari rekaman yang beredar menunjukkan beberapa selongsong rudal yang berhasil dihalau Iron Dome jatuh di pemukiman wilayah Samaria di utara Tel Aviv, namun belum ada konfirmasi resmi perihal kondisi terbaru di markas intelijen 8200 Israel yang ditarget oleh rudal-rudal Hizbuloh. Terima kasih telah menonton!